Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah dan subscribe channel ini. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah misteri seorang Wade Wilson yang dikenal sebagai pembunuh Deadpool. Duduk di sel penjara Florida, pikirannya dipenuhi kenangan gelap dan pikiran yang kacau. Meski usianya baru 30 tahun, hidup Wilson sudah menjadi kisah kelam penuh kekerasan dan pertumpahan darah yang bahkan penjahat paling keras kalipun akan bergidik mendengarnya. Wajahnya yang dulunya tirus dan pucat, kini lebih berisi dengan tato-tato simbol dari kehidupan kriminalnya. Terukir dari kulitnya yang seperti pengingat abadi, akan jalan yang telah ia pilih. Namun, meskipun kejahatan mengerikan yang telah dilakukannya, kotak masuk pesan Wilson penuh dengan pesan dari orang-orang asing. Kebanyakan wanita yang melihat sesuatu dalam dirinya yang melampaui akal dan moralitas. Peristiwa mengerikan yang membawa Wilson ke penjara dimulai pada malam 7 Oktober tahun 2019. Christine Melton, seorang wanita berusia 35 tahun yang hanya ingin bersantai di sebuah bar lokal, tidak tahu bahwa ia akan bertemu dengan seorang pria yang akan mengakhiri hidupnya. Dengan cara yang paling brutal. Wilson, yang mengintai dalam bayang-bayang, sudah memutuskan dia akan membunuh. Alasannya sesederhana dan sekaligus mengerikan. Untuk kesenangan membunuh. Ketika dia menawarkan untuk mengantar Christine pulang malam itu, Christine menerimanya, tanpa tahu bahwa dia sedang naik mobil seorang pembunuh berdarah dingin. Sesampainya di rumah Christine, suasana malam itu dipenuhi dengan keheningan yang mengerikan. Wilson, dengan perhitungan yang matang, menyerang dan mencekik Christine dengan tangannya sendiri. Melihat saat nyawa itu melayang dengan tangannya, tapi horornya tidak berhenti di situ. Dia mengikat tubuh Christine yang sudah tak bernyawa dan meninggalkannya di rumah. Seolah-olah itu hanya pajangan mengerikan. Saat pagi hari, di tanggal 8 Oktober 2019, terungkap sebuah penemuan tragis ini. Pemandangan kekerasan yang tak terbayangkan, yang membuat warga sekitar terkejut. Namun, Wade Wilson belum selesai. Hanya beberapa jam setelah membunuh Christine, dia bertemu dengan Diana Ruiz. Seorang wanita berusia 43 tahun, yang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Diana sedang keluar untuk urusannya. Ketika Wilson sedang mencari korban berikutnya. Mendekatinya dengan alasan meminta petunjuk arah, Diana yang tidak memiliki alasan untuk mencurigai, bahaya yang menyintainya, membantu Wilson. Dalam beberapa detik, Wilson membuat keputusan, dia akan membunuh lagi. Dia memancing Diana masuk ke mobilnya, di mana dia segera melaksanakan niat jahatnya. Dia mencekik Diana dengan kejam, seperti yang dilakukan pada Christine. Tapi kali ini, pembunuhannya berubah menjadi lebih mengerikan. Setelah melemparkan tubuh Diana keluar mobil, Wilson menginjak tubuhnya berkali-kali dengan mobilnya. Suara tulang dan daging yang hancur, di bawah rodanya terngiang dalam pikirannya, seperti simponi yang mengerikan. Sampai tubuhnya seperti spageti, ujarnya kemudian. Suaranya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele, seperti membuang sampah. Setelah pembunuhan ini, warga sekitar terkejut dan ketakutan. Dua wanita dibunuh dengan brutal dalam hitungan jam. Hidup mereka diakhiri oleh seorang pria yang melihat pembunuhan sebagai tindakan kebrutalan biasa. Polisi bergerak cepat, dan tidak lama, kemudian Wilson ditangkap. Penangkapannya membawa sedikit kelegaan bagi kota yang dilanda teror. Saat Wilson menunggu persidangan, detail kejahatannya menjadi konsumsi publik, dan bangsa ini terkejut dalam ketakutan. Tetapi meskipun pembunuhannya sangat mengerikan, yang terjadi selanjutnya bahkan lebih membingungkan. Meskipun tindakannya brutal, Wilson menjadi objek kekaguman aneh. Wanita dari seluruh negeri mulai mengerimkan pesan, surat, dan foto. Banyak diantaranya eksplisit, memohon perhatiannya, meminta cintanya, dan yang lebih mengherankan, meminta hakim untuk menyelamatkan nyawanya. Pada 12 Juni tahun 2024, hari ketika Wilson dinyatakan bersalah atas kedua pembunuhan tersebut, dia telah menerima 3.903 pesan melalui sistem pesan penjara yang diawasi. Banyak dari pesan-pesan ini berasal dari wanita yang entah bagaimana meromantisasi dirinya, melihat melewati sifat mengerikan dari kejahatannya ke versi imajiner dari jiwa yang salah paham dan terluka. Para wanita ini mengirimkan 754 foto kepada Wilson, gambar-gambar yang seringkali begitu tidak pantas. Sehingga 163 diantaranya harus ditolak oleh pihak berwenang. Di antara surat-surat yang dikirimkan ke pengadilan, satu surat sangat mencolok. Tertanggal 28 Juni tahun 2024, dari seorang wanita bernama Heidi Koch di California. Suratnya adalah permohonan tulus untuk keringanan hukuman. Sebuah permintaan agar hakim menyelamatkan Wilson dari hukuman mati. Dia menulis tentang bagaimana dia peduli padanya tanpa syarat, dan percaya bahwa hukuman seumur hidup akan memberinya kesempatan untuk merenung, bertobat, dan mungkin memberikan kontribusi positif di dalam penjara. Hukuman seumur hidup akan memberikan keluarganya, bersama dalam saya, kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Wade. Hujarnya, ini akan memungkinkan kami untuk mengunjungi, berkirim surat, dan terus memberikan dukungan emosional, hak istimewa yang akan hilang dengan hukuman kematian. Tetapi permohonan keringanan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan dingin dari kejahatan Wilson. Hukum Florida mengharuskan setidaknya 8 juri memilih hukuman mati agar itu dilaksanakan. Dalam kasus Wilson, 10 dari 12 juri memilih hukuman mati untuk pembunuhan Diana Ruiz, dan 9 dari 12 untuk pembunuhan Christine Melton. Bukti-bukti sangat memberatkan, kebrutalan tindakannya tidak bisa disangkal. Tidak ada jumlah permohonan dari para pengagum yang salah kapra yang bisa mengubah jalan keadilan. Dalam hari-hari menjelang perjatuhan hukuman pada 23 Juli tahun 2024, tim hukum Wilson membuat upaya putus asa untuk menyelamatkannya dari hukuman mati. Mereka mengajukan mosi untuk pengadilan baru, atau pembebasan dalam kasus pembunuhan Christine Melton, berharap bisa menimbulkan keraguan terhadap bukti yang sangat memberatkan. Tapi mosi ini adalah upaya terakhir yang hampir tidak akan mungkin berhasil. Malam sebelum penjatuhan hukumannya, Wilson berbaling di selnya. Pikirannya berputar-putar, wajah-wajah korbannya menghantui dia, saat-saat terakhir mereka terus terulang di pikirannya. Tapi bukan rasa bersalah yang menggerogoti dia, melainkan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Dia telah memilih jalan kekerasan. Dan sekarang, saat waktu berjalan menuju penjatuhan hukuman, dia dipaksa menghadapi kenyataan dari tindakannya. Pada pagi hari tanggal 23 Juli tahun 2024, ruang sidang penuh sesap. Udara dipenuhi ketegangan saat hakim bersiap untuk menjatuhkan hukuman kepada Wilson, surat-surat hukuman, pesan-pesan, permohonan belas kasihan, semuanya disusun di hadapan hakim. Tapi tidak bisa menghapus kengerian yang telah dilakukan Wilson. Hakim memandang Wilson, seorang pria yang telah menjadi simbol dari kekerasan tanpa alasan. Dan kemudian memandang keluarga para korban yang telah menunggu bertahun-tahun untuk saat keadilan ini. Dengan suara yang mengema di seluruh ruang sidang yang sunyi, hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Wade Wilson, pembunuh Deadpool, membayar kejahatannya dengan nyawanya. Keputusan itu final. Sebuah kesimpulan kelam dari kisah kebrutalan yang tidak terbayangkan. Saat Wilson digiring keluar, kepalanya tertunduk, surat-surat terus mengalir upaya terakhir, dan sia-sia dari orang-orang asing untuk menyelamatkan seorang pria yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada para korbannya. Namun pada akhirnya, keadilan ditegakkan. Kehidupan Wade Wilson yang penuh kekerasan telah membawanya ke saat ini. Dan sekarang, dia harus menghadapi konsekuensi dari tingindakannya. Bangsa ini mengelah nafas lega, mengetahui bahwa monster yang telah membawa begitu banyak rasa sakit dan penderitaan tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Berikut adalah kisah tragis Wilson yang memilih jalan hidup yang salah menjadi seorang pembunuh. Meskipun banyak fans atau penggemar yang mengaguminya, itu tidak masuk akal. Meminta keringanan untuk hukuman, tetap tidak bisa. Perbuatan yang dilakukan membunuh orang tanpa alasan, itu sangat jahat dan tidak manusiawi. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal nyata seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih untuk para penonton setia Weekly Crime Stories yang sudah membantu untuk berkomentar agar Weekly Crime Stories bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.